Preseteruan antara Reski Aditya dan Weni Aryani berujung pada Mahkamah Agung yang menolak kasasi Reski Aditya. Hal itu membuat Weni bernafas lega lantaran putusan itu menegaskan bahwa Reski Aditya adalah ayasa dari anaknya yaitu Naira Kaimita Tarekat. Weni Aryanin diketahui akan segera mempertemukan anaknya dengan Reski Aditya. Hal tersebut diungkap oleh Ferry Aswan yaitu kuasa hukum Weni Aryani. Ia mengatakan yang pasti langkah yang pertama kita lakukan adalah mempertemukan ayah dan anak. Lebih lanjut, Ferry Aswan belum bisa memastikan langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh pihaknya. Namun dalam gugatan yang diajukan, Weni telah menuntut Reski Aditya untuk membiayai nafkah putrinya dari lahir hingga berusia 21 tahun. Ferry Aswan juga mengatakan total semuanya meliputi kesehatan pendidikan kebutuhan lainnya itu 7,5 miliar rupiah sampai umur 21 tahun. Dari lahir sampai umur 21 tahun.